Saya satu tahun pertama saya gak nyakitin orang yang langsung dapet uang Karena saya gak juru buat orang tua saya Ya Bip tau lah siapa yang mau saya sakitin Saya mau matiin mama saya Bip Saya sakit hati, saya kecewa banget sama mama saya Kata orang ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu mana ibu gue Nah ini spesial ramadhan kita akan mengundang orang-orang yang betul-betul berbeda banget sama gue Yaitu orang-orang yang dulunya dia berada dalam dunia-dunia yang begitu gelap Nah sekarang tapi sudah berada di dunia yang mungkin lebih terang-benderang daripada gue gitu Gue udah ngundang Mbak Ria Puspita Mbak Ria Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Jadi jangan aku yang cerita deh Mbak Ria dulu, cerita backgroundnya dulu Background sebelumnya Masya Allah Bip Mohon maaf dulu sebelumnya Bip Kalau emang kurang baik gitu Saya pengalaman hidup itu mulai tahu dunia hitam Sebenarnya dari keluarga saya itu semuanya baik-baik aja keluarga putih Putih itu dalam arti kita tetap ke tradisi NU Oh keluarganya NU ya NU semua Terus apalagi kalau keluarga papa saya kan asli dari Cirebon Kita ngikutin semua tradisi yang sakralnya disana Sampai akhirnya saya ngikutin alur di SMP Di SMP itu saya belajar ilmu kebal Belajar ilmu kebal Itu 2006 Oke itu kebal apa? Kebal cacian orang lain? Itu udah kebal dari lahir Kebal bacok? Kebal bacok, sajam gitu Bip Nah ini kenapa kepikiran untuk kebal bacok? Satu Bip Saya lihat teman-teman saya Kalau SMP itu udah mulai ngerti pacaran Terus tambah lagi saya itu kan sekolah Di sekolah lumayan elit lah bagi saya Elit banget kalau bagi saya saat itu Bukan negeri berarti? Negeri Oh negeri Negeri tapi tersohor Di Jakarta Selatan gitu Oh anak jaksel Ah jaksel abis Oke Jujur ini sih gue baru tahu sih Parah banget Terus apalagi anak jaksel gitu? Iya Ngapain belajar? Mereka ke mall dan nongkrong kan cewek-cewek nih Iya Karena kita miskin Bip Mulai dari situ saya capek dibilang anak orang miskin, miskin, miskin Terus akhirnya saya ikut silat Terus temen saya bilang Lu ketemu sama abah aja Oh abah nih guru silat Guru silat Karena disini semua laki-laki gitu Kalau lu mau ikut yuk sama gue Singkat cerita abah oke Ternyata abah nanya Kamu punya ini ya Penjagaan di badan Kagak tahu bah Tapi kalau dibilang saya bisa ngeliat seperti abah bilang Saya indigo Ya emang dari kecil Udah dari kecil emang merasa punya hal-hal yang seperti itu ya Iya saya umur 4 tahun Itu jelas udah bisa ngomong Bisa ngomong sama TK Enggak bisa Bisa maksudnya menceritakan apa yang saya liat itu Kalau orang 4-5 tahun Itu masih balita kan Iya Saya kalau ngeliat orang yang mau meninggal itu udah dalam keadaan pocong Oh padahal dia masih hidup Iya Saya sekarang enggak Enggak Memang habis muati Kita lain kan kita Enggak tahu ya kan Tapi sampai sekarang masih ada gitu Enggak Enggak Sampai di kelas TK itu Saya dibawa ke Kiai Ada di daerah Banten Masih keluarga Itu ditutup Oh Itu ditutup Berarti sebab utamanya ya Karena dibully sebagai orang miskin Itu sih Kadang ya bukan cuma orang kaya yang bisa terjebak dalam kegelapan berupa kesombongan Orang miskin itu bisa juga terjebak dalam kegelapan Seperti yang diajarkan dalam Islam itu Kadal fakruan yakuna kufron Kefakiran itu bisa bikin kekafiran gitu Ya itu akhirnya mikir Pengen belajar kebal bacok Atau pengen cari duit haram gitu Dan lain sebagainya Nah itu jadi akhirnya Keabah itu Keabah itu deal Sudah saya belajar dulu nih Silat tapi kan Silat biasa Silat biasa Sampai satu dua bulan Dia lihat saya mampu buat Dikasih ilmu wapak Wapak itu ada singkatannya atau apa enggak Enggak udah Wapak itu ilmu kebal Ilmu kebal Kemal bacok-bacok gitu Bacok Terus panas api Air keras gitu-gitu Oh Oke Banyak Banyak pasukan disitu tuh Anak-anak buahnya abah ya kan Tapi saya dipilih nih Sini lu maju Kata dia Lu puasain ini Puasain ini Puasain ini Ya saya jalanin Apa tuh puasanya Puasa 41 hari Puasa seperti biasa Muti Oh Saya bilang Kagak kuat Saya sekolah Saya gituin kan Mohon maaf ya Allah aja Mau ngasih Kemuliaan ke kita Gak sampai 40 hari tuh puasanya 30 hari tuh Bahkan ada yang 29 hari tuh Yang NU kadang 29 hari tuh Atau yang Muhammadiyah Ini kenapa sampai 28 hari lagi Iya Ini berapa 41 hari Karena di pikiran itu udah buntu Iya karena itu tadi ya Mau Apa Balas Balas Oke terus Udah ke semuanya Sampai titiknya saya kerja Saya tipikal anak Yang saya gak mau megang uang Semua gajian buat mama Semua gajian buat papa Semua gajian buat orang tua Itu gajian dari mana? Kerja Pas udah lulus sekolah Kerja biasa Kerja biasa SPG saya SPG di salah satu Provider Telepon Besar juga Oke itu Terus ketika jadi SPG tuh udah Selesai dengan dunia-dunia gitu? Biasa Enggak masih Masih tetep Kalau peluang kerja nongkrong Sampai titiknya Saya kerja Pindah ke salah satu Di daerah Sudirman Di salah satu perusahaan yang gede Tentang trading Saya ditugasin di HI Saya kan gak tau jalanan ya Bip ya Kalau bawa motor sendiri Apalagi malam Saya kesasar Bip Bulang saya cek cok dengan mama saya Disangkain saya ngelacur Lo mau ngikutin temen-temen lo Dari situ Mulai saya Kok di rumah udah gak karu-karuan ya Pulang lagi yang kedua kali Orang tua saya berantem ribut Tambah lagi ada kakek saya Malum kakek saya Itu kasak-kusuk 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 Saya denger keluarga saya Kalau kakek saya itu Kena guna-guna Emang ada Ada-ada-ada Apa Lagi diobatin orang tuh Ada disini ada beling gitu Udah kayak kuda lumping disini Beling silet Semua keluar Itu Guna itu Kalau satu Lo akan jadi manusia terbaik Tapi kalau dua Iya Kalau dua Lo akan jadi manusia terburuk Karena manusia terbaik itu Yang berguna Manusia yang buruk itu Yang guna-guna Iya Dari situ saya sakit hati Terus ada satu Nanti di balik layar lah Oke Saya ceritain Saya kesana Guru besarnya ini Saya bilang Di rumah itu kan tempatnya kita Ya berlindung lah Tapi di tengah keramaian itu Gue ngerasa sepi Gue sendirian Kenapa bisa kayak gitu Neng Emang Neng kenapa Ya udah nanti Abah kenalin Ria ke guru Abah Kita dibawa kesana Ketemu sama Abah Maru Baru disitu Abah ngomong Teh Saya gak punya anak Dari istri Saya gak punya anak Saya gak punya turunan Mau gak kalau Saya turunin satu ilmu Kalau emang teteh gak cocok Itu bisa dipulangin lagi Karena kita gak ngerti ya Ya kita pikir udah kayak Ya udah kalau emang Gue gak mau ilmunya Gue kembaliin lagi Tinggal dikembaliin gitu Disitulah Bip Kok gue diterima Dengan bapak-bapak ini tua Sama istrinya lembut bener Ini yang guru besar tadi Guru besar Kalau di rumah gue nih ngomonginnya Pakai bahasa ragunan Bip Disini malah Lo merasa seolah-olah Dapet kasih sayang Padahal kasih sayangnya Hitam Saya pulang ke rumah Saya ambil baju Ribut lagi Bip Hancur lagi di rumah Hancur deh Saya bilang Emang Disini titiknya gue Harus pergi dari rumah Buat apa jadi bener Kalau gak ada satu manusia pun Yang ngehargain Karena abis kita kasih uang gajian Kita kasih semuanya tuh Sembako dan segala macem Kita dikata-kata yang dihina nih Mana umurnya masih labil saat itu Keluar rumah pun Tetangga bikin kita emosi Ngatain juga orang tua kita Di Vita kanan Bukan di Vita sih Emang bener gitu kan Cuma diomongin Cuma diomongin Digibahin Saya sakitnya itu Terus menghina almarhum papa saya Akhirnya saya jalan Ke tempat abah Saya langsung minta Dianterin lagi ke sana Kita nyewa mobil Jalan ke sana Saya sendirian Perempuan abah Dengan istrinya Kita langsung jalan Ke tempat abah besar Guru besar di sana Akhirnya kita deal Saya menjelani Rendam badan Saya berendam Di salah satu telaga Di daerah situ Kepunyaan abah Selama 41 hari Tidak makan Tidak tidur Rendam badan di sana Gak makan Gak tidur Akhirnya setelah punya ilmu itu Apa yang dilakukan Saya tes dulu Minta tolong abah Gimana nih bah tesnya Biar gue tau Kalau gue itu udah sakti Apa kesaktian yang dijanjikan Bisa santet Guna-guna Pelet Aduh Pelet 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 Bayarin Cicil Guna-guna Santet Santet itu apa Teluh Kalau santet itu apa Kalau santet itu Bip Dia yang biasanya tuh Ada rambut di sini Oh di tenggorokan Iya Terus di perut ada paku Ada silet Ada paku Bangun-bangun rumah Iya Keluar-keluar bangun rumah Terus kalau guna-guna Apa betanya Kalau guna-guna Dia pola pikirnya Bip Awak Oh dibikin was-was Was-was Takut Kesurupan Kesurupan terus Oh oke Kalau yang Teluh Pelet Teluh 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 itu Kayak kita dapet Kompresan tembakan gitu Jadi kalau ada foto Kita titikin disitu Kayak di film-film itu Itu bisa sakit Bisa matiin Yang paling serem Emang teluh Terus akhirnya Ilmu itu digunakan Untuk apa Awalnya Awalnya saya bilang Yaudah saya mau Ini Untuk nyakitin Orang-orang yang nyakitin Mbak Ria dulu Kalau nyakitin keluarga saya Dan berhasil Kalau nyakitin Orang-orang lain Berhasil Nyakitin orang tua saya Enggak Oke Bagaimanapun Keramat yang paling utama itu Ya orang tua lah ya Padahal Itu tujuan saya Kalau gue punya ini Lu gue pelet Gue mainin Biar lu gak berantem mulu Gak ribut Gak pisah Jadi gue sama adik gue Ada yang ngurusin Oke Jadi gak lu ngurusin diri lu sendiri Apalagi Titiknya saya pulang Papa saya struk Bip Papa saya struk Saya satu tahun pertama Saya gak nyakitin orang yang Langsung dapet uang Karena saya ngejuru Buat orang tua saya Oke Ya Bip tau lah Siapa yang mau saya sakitin Saya mau matiin Mama saya Bip Saya sakit hati Saya kecewa banget Sama mama saya Kata orang Ibumu 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 baru ayahmu Mana Ibu gue Gue pulang Lo dengan Yang lain Bapak gue Lo cerai Terus lo buang Bapak gue Lo buang gue Gue kemana Gue perempuan Gue harus Ngeliat ibu gue Begitu dengan orang lain Saya mau anjingin dia Cuma satu Makanya lo kenal agama Biar lo tau Sakitnya dibuang Sakitnya dihianatin Kayak gini Apa jawaban mama Gak ada yang tahu Urusan gue sama bapak lo Sampai titiknya Saya udah kebanyakan Pasien yang hitam Saya pulangin bapak saya Ke Cerbon dulu Lapan bulan Karena biar saya fokus Nyari uang di hitam ya Udah selesai semuanya Saya pulangin papa Papa minta pulang Kesini Ternyata papa minta pulang Itu perasaan dia Gak enak dan benar Ada orang yang Ngebalikin ilmu itu Ke saya Entah disana Pasien saya Lagi diobatin Dia kan orang Kalimantan Itu saya ketembak Tahu dari Beberapa bejana saya Pecah Di badan saya Semua panas Dari ujung kaki sampai kepala Panas semua Dan dua hari setelah itu Saya ngeliat Ini pusaran Satu jengkal Dari kepala saya itu Ada pusaran api Saya gak bisa ngomong apa-apa Kecuali satu Panas Sakit Panas Sakit Karena dibalikin Dan itu efeknya Akhirnya ke ayah Gak apa-apa Saya ngolongin saya Sini yang panas Yang mana Saya doain saya Bacain saya Tiap malam Al-Wakiyah 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 Udah-udah Terus Dek Papa udah tahu Dari lama Kamu begini Sekarang papa mau bantuin Kamu buat obat Kenapa papa minta pulang Ke Cirebon juga Papa malu Papa ngerasa Punya dosa banyak Udah istri papa begitu Kamu anak perempuan Dosa yang nanggung papa Meskipun kamu punya suami aja Masih dosa Ditanggung papa loh Kamu Wah udah papa saya udah ngoce Saya gak mau dengerin Udah diem Panas ini badan gue Sampai mohon di kaki saya Papa saya tolong Tobat Ayah mohon ke Mbak Ria untuk Tobat Saya gak mau Gak mau Tetep gak mau Walaupun udah panas Itu Dasyatnya Itu yang mengelabui kita Sampai akhirnya Saya Ngerasain Udah badan tuh Udah gak bisa bangun Sama sekali Saya ngeliat Dari arah rumah Tembok Kan rumah saya Katanya Letter L gitu Itu di pojok sini tuh Kayak ada orang Tiba-tiba muncul Silhouette dulu Hitam-hitam Jelas tapi Matanya merah Itu suara Kayak petir Di kuping saya Cuma satu Kata Menroh buka Saya langsung Melek Jadi tadi tuh Kayak orang mimpi Tapi gak mimpi Nyata gitu Bantu lagi sambil saya sujud Saya minta ampun Terus saya ngucap Tidak 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 Kata Tidak